Halo, baiklah saya akan menjawab pertanyaan dari video Warta Kota. Pertanyaan yang pertama adalah, 20 tahun lebih menetap di Belanda, apakah Mas Hengki tetap aktif di musik atau ada kesibukan lain? 20 tahun saya lebih berada di Belanda, kegiatan saya selain musik tetap ya, hobi, selain main di kafe, dengan band saya, The Tuning Band dulu, cuma karena pemain drumnya berhenti jadi mandek, saya juga kerja serabutan, kemudian karena istri bekerja lebih banyak di luar negeri, sering setiap tahun itu 3 atau 4 kali ke luar negeri, ke Asia Tenggara khususnya, ke Indonesia, ke Thailand untuk pekerjaannya biasanya 2 minggu, jadi saya lebih banyak ngurusin anak pada saat itu. Kemudian pertanyaan kedua, sosok mendiang istri di mata Mas Hengki. Mendiang istri saya Natali itu adalah segalanya ya, jadi Natali adalah belahan jiwa ibu dari anak-anak saya dan juga kekasih saya dan istri. Pasti banyak pertanyaan ketiga, pasti banyak kenangan bersama mendiang istri. Salah satu kenangan yang begitu berkesan adalah ketika saya melakukan perjalanan bersama istri ke Pangandaran, Cilacap, dan Jogja, pada saat itu kita baru kenalan pertama masih pacaran, jadi melakukan perjalanan 2 minggu di Jogja, saya harus kembali ke Jakarta karena harus melakukan show bersama Wisky. Di saat dia ngantriin saya ke stasiun kereta di Jogja, saya sudah naik kereta, dia dibawa nungguin sambil nungguin kereta jalan, dia nangis meletaskan air mata. Di situ hati saya ternyuh dan saya merasa yakin bahwa dia mencintai saya. Itu saat yang paling berkesan buat saya. Pertanyaan keempat, bisa ceritakan singkat terwujudnya mini album solo ini? Terwujudnya mini album solo ini memang saya terinspirasi oleh istri saya, mendiang istri ya, Natali. karena itu video album ini saya dedikasikan untuk dia sebagai memorabilia untuk istri saya dan juga mengabadikan karya-karya saya yang berhubungan dengan istri ke dalam bentuk mini album. Pertanyaan kelima, apakah dulu pernah tercetus membuat lagu duet bersama mendiang? Dulu-dulu itu hampir gak pernah ya, cuman dikarenakan saya terakhir-terakhir pengen nulis dalam bahasa Inggris, jadi sering dibantuin oleh istri, kebetulan istri bahasa Inggrisnya lumayan, dan saya bahasa Inggrisnya kurang begitu bagus. Jadi istri dalam lagu oleh Wanadu banyak dibantu oleh istri dalam hal lirik. Anak-anak usia berapa? Bagaimana Mas Hengki menjalani kehidupan sebagai orang tua tunggal untuk anak-anak? Anak-anak, sekarang yang paling tua itu umur 22 tahun, si Kim Supit, kemudian Levi Supit berumur hampir 20 tahun, dan si Bo hampir 19 tahun atau 18 tahun masih. Saya berusaha berperan ganda sekarang sebagai seorang ayah dan juga sebagai seorang ibu bagi anak-anak ya. Memang tidak mudah, tapi saya sudah berjanji kepada istri untuk tetap menjalani tugas sebagai ayah dan juga sebagai ibu bagi anak-anak saya. Pertanyaan ketujuh, dengan dirilisnya mini album solo ini, apa sebagai penanda Mas Hengki akan kembali berkiprah di musik dan kembali menetap di Indonesia? Sebenarnya, membuat musik itu buat saya adalah sesuatu yang sebagai suatu terapi buat saya untuk memberikan refreshing kepada diri saya dari kehidupan rutinitas sehari-hari ya. Jadi, musik itu tetap merupakan hobi buat saya, walau bagaimanapun tidak bisa ditinggalin. Untuk kembali berkiprah di musik, seandainya bisa diterima oleh masyarakat, ya, saya akan merasa sangat senang sekali. Kemudian, untuk kembali menetap di Indonesia mungkin di waktu mendatang bisa jadi, tapi untuk sementara saya ingin berada di Belanda dulu untuk menjaga, mengayomi, dan membesarkan anak-anak. Saya harap saya bisa menjawab pertanyaan teman-teman, dan terima kasih. Ini adalah cuplikan refren dari lagu Olaiwana Dune. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!